Intro Dalam melaksanakan Amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Kor Lantas Polri berupaya untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Sejalan dengan perkembangan teknologi digital 4.0 untuk mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman, Polri merancang Smart Policing yang dimaknai sebagai pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara lebih inovatif, menerapkan sains dan teknologi, serta evidence-based atau berbasis bukti dan menggunakan pendekatan antar disiplin. Strategi manajemen media Kor Lantas Polri sebuah gagasan dalam proyek perubahan untuk mengelola media internal Kor Lantas Polri yang diusung AKBP Melda Sitohang SH peserta PKN 2 Angkatan 22 Tahun 2021 berfungsi sebagai menyampaikan pesan sosialisasi, program dan kebijakan, kajian lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan, serta sebagai public relation bagi Pol Lantas di seluruh Indonesia yang disajikan dalam bentuk info grafis, info statistik, dan info virtual yang dapat diakses dengan cepat secara on-time, real-time, dan anytime. Dengan menggunakan back office, application, network, atau jejaring yang berbasis pada artificial intelligence dan internet of things, strategi manajemen media atau T-Media dapat mengelola data menjadi satu kesatuan informasi untuk disampaikan kepada stakeholder dan masyarakat dengan cara mengintegrasikan seluruh platform media milik Kor Lantas Polri. Integrasi ini memuat semua berita atau informasi-informasi kelalu lintasan seperti kegiatan sosialisasi dan edukasi, peraturan-peraturan, standar operasional prosedur, dan panduan-panduan teknis, kegiatan operasional polisi lalu lintas yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi, termasuk prestasi-prestasi dan kinerja polisi lalu lintas, program-program unggulan Kor Lantas Polri dan jajarannya, sehingga ditunjukkan apa, bagaimana, siapa, mengapa untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Proyek perubahan ini sudah melalui beberapa pencapaian, yaitu Membentuk tim efektif Temendia Kor Lantas Polri yang berkomitmen melaksanakan perubahan. Tentunya, ini berkoordinasi dengan mentor. Melaksanakan koordinasi secara intens dengan stakeholder internal maupun eksternal terkait dengan rencana integrasi data. Pelaksanaan integrasi data dari seluruh stakeholder untuk diolah menjadi informasi. Terbentuknya format infografis, infostatis, dan info virtual dari hasil pengolahan data. Membangun website atau portal dilengkapi dengan aplikasi Temendia Kor Lantas Polri. Menyusun standar operasional prosedur untuk sistem manajemen media dan surat keputusan terkait Temendia Kor Lantas Polri. Saya mengapresiasi dan mendukung Sangat mendukung Saya mendukung Kami dari Insan Media sangat mendukung proyek perubahan ini Mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya Proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Melda Sitohang Esa Peserta BKN 2 Angkatan 2-2 Dengan judul Temendia Atau Strategi Manajemen Media Karena ini merupakan sesuatu yang Harus kita lakukan Untuk melihat Atau menganalisa Dan memanfaatkan media Karena di era Revolusi Industri 4.0 Media menjadi jembatan atau suatu sarana Untuk melakukan perubahan Tentunya ini adalah Salah satu Program Ataupun solusi Yang nantinya akan bermanfaat Untuk kepentingan Terwujudnya Lalu lintas yang aman Selamat Tertib dan lancar Semoga proyek perubahan ini Dapat menjadi Inovasi Informasi Kelalu lintasan Yang dapat dirasakan manfaatnya Oleh masyarakat Serta menjadikan Wadah komunikasi Korlantas Yang ada di Polda Cacara Sistem ini juga memberi kami Kemudahan Untuk memberikan Berita maupun informasi Kepada masyarakat Tentunya Dari sumber Yang dapat Dipercaya Strategi Manajemen Media Korlantas Polri Atau Temendia Sebuah inovasi Yang mendukung Terwujudnya Lalu lintas yang aman Selamat Tertib dan lancar Terima kasih Terima kasih sudah menonton!